Kita ke berita pilihan keempat, sodara tak bayar utang wanita dibunuh. Gara-gara utang sebesar 100 ribu rupiah seorang pria nekat membunuh teman perempuannya. Pelaku sempat menutupi peristiwa ini dengan menyebut korban tewas karena kecelakaan lalu lintas. AA, pria dari Bojong Soang Kabupaten Bandung ini harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena membunuh teman perempuannya, gara-gara uang sejumlah 100 ribu rupiah. Korban diduga memiliki utang pada pelaku. Karena tak tunjuk membayar, pelaku pun kesal. Pelaku kemudian menganyai korban hingga korban terjatuh dari lantai dua. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit dan mengaku korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan saksi-saksi yang ada, bahwa tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di situ dan didalami oleh penyidik Polresta Bandung maupun Polsek Bojong Soang sehingga didapatkan keterangan dan akhirnya mengaku bahwa yang mengantar itu adalah sebetulnya adalah tersangka pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya si korban. Pelaku kini telah diamankan di wapolresta Bandung dan terancam hukuman tujuh tahun penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Noval Rabani, Kompas TV Bandung, Jawa Barat